Musim kemarau sudah menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski demikian pasokan produk pertanian dan perkebunan, khususnya cabai rawit maupun cabai merah nasional aman hingga Desember 2024. Hal ini diungkapkan PLT Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratule dalam paparannya pada acara Forum Cabai Nasional 2024 di Jakarta, Selasa 3 September 2024. Taufik mengatakan bahwa Kementan memiliki Early Warning System atau sistem peringatan dini yang bisa memprediksi stok cabai dalam satu tahun. Early Warning System ini kita bisa memprediksi kebutuhan paling tidak setahun. Sampai dengan Desember 2024, sebetulnya untuk kebutuhan cabai itu aman untuk ketersediaan secara nasional, kata Taufik. Namun, lanjut Taufik, terdapat beberapa wilayah yang kekurangan pasokan cabai. Dengan logistik cabai harus digerakkan dari wilayah lain yang surplus. Kementan mencatat rata konsumsi cabai nasional 1,17 juta ton per tahun. Sedangkan produksi cabai nasional bisa sampai 3 juta ton per tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.